Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Hai anak-anak raja-anak raja-anak raja ini persoalan bagian apa teman-teman dari pembinaan Islam anak usia ini sehingga kita mau nanti pola asum yang islami ya bisa menghantarkan anak-anak nanti kalau sudah besar soalnya tapi juga hebat percaya dinilmuan termasuk PGMI saya ingin sekali pendidikan agama punya itu berbasis seng berbasis seng bahkan kalau kalau perlu meningkat agama itu menjadi solusi soal perekonomian umat kalau sekarang ini coba saya tanya di sini bagi saya kalau contoh parbu kipaya gara-gara apa ya parbu kipaya itu kalau dikerjakan ada yang mengerti akan semuanya apa hubur tapi kalau pertanyaan saya biasanya bersen-bersen ngasih contoh parbu kipaya apa bergerak ngurusnya kerasnya jadi urusan mati emangnya nggak ada parbu kipaya yang ngurus hidup ini karena berat-rat-rat ini serap lagi orientalis parat tercapai membuat kita umat islam kalau bicara parbu kipaya hanya usaha mati bukan urusan itu padahal itu benar saya orang itu juga ada parbu kipaya mana contohnya kita kan kalau seorang butuh-butuh aurat lah kalau butuh aurat berarti butuh apa air nah kalau kita butuh air berarti kita butuh punya pabrik apa air nah berarti kalau umat islam tidak hanya satu pun yang punya pabrik kain maka semuanya juga apa menanggung dosa itu karena itu parbu kipaya saya coba bisa membayangkan agar umat islam punya pabrik kain saya jamin bikin kainnya terpelihara dari hal-hal yang membuat ibadah kita terganggu sekarang kali ini nggak mustahil ibadah kita ini doa kita nggak makbul karena jas yang kita pakai campurannya jas yang tertentu yang menurut ajaran agama kita itu masuk ke legorya apa yang tidak apa yang haram masalah ya apa subhan dan segala macam tapi kalau kita yang tinggi pastikan kita apa jaga betul jangan sampai ada penyapuran unsur yang membuat kalau kita berdoa tidak makbul kalau kita ibadah biasa di samping itu ini akan menjadi ruangan ekonomi umat nanti karena umat kita bekerja di sindungan begitu nah ini persoalan kalau karena itu saya minta nanti BGM di samping berbasis saintifik kalau mengajarkan tentang agama dan juga apa masuk ke wilayah-wilayah yang bukan cuma ngurus soal kematian tetap juga soal apa supaya hidup kita bagus maninya pun usul hopima gregor kita tipe yang hanya urusan apa mati saja akibat ada rekaian itu siuri apa pakai elmu itu hanya urusan solat kuasa jahat tapi kalau pesan misalnya motor ruksan itu seolah-olah gak pake ilmu coba pak ketua punya mobil ruksak kemudian diperbaiki oleh pak ketua sembuh bisa sembuh bisa tidak tapi kalau panggil mampir dalam hitungan dokter panggil mobil kita tapi dia tau kalau begini pasti ini penyakitnya kan ada teori, ada ilmu nah saya tipik saudara-saudara sekalian apapun profesi saudara diluti seperti almagurah orang tua kita beliau dokter tua sayang kemudian langkali dengan ilmu agama sehingga beliau bisa bicara tentang kesehatan berbasis teori apun anda tak sungai ini harus diikuti nah kita, buruk PDW kita bicara tentang agama tetapi berbasis sayang dan teknologi termasuk juga ekonomi supaya apa? menjadi orang yang apa? nah bisa, pasti bisa kan saya tadi cerita saya nama Mampun itu kan kelas bawah tapi kenapa? bisa segala macam karena saya cermati betul pesan guru SD saya guru MP saya dan pesan bapak saya guru SD saya apa guru SD saya maksudnya begini ada pesan di perbahasa kata beliau dimana ada kemauan disitu ada jalan oh, untuk punya jalan modalnya kemauan dan saya punya kemauan berarti saya akan punya jalan ini kamu berarti pasti kan kalau misalnya dimana ada uang disitu ada jalan gak ada di perbahasa itu yang ada dimana ada kemauan disitu ada jalan karena kita punya kemauan pasti jalan akan terbuka yang kedua guru MP saya kata guru MP saya manja dan wajah siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat jadi artinya yang penting ada gak keseluruhan kalau keseluruhan ada pasti kita dapat tapi sekalipun punya uang kalau gak ada keseluruhan gak akan didapat ke apa yang kita inginkan kalau kita dapat pasti gak sesuai dengan isinya hanya punya kesin tetapi gak punya isin nah kemudian yang ketiga pesan bapak saya pesan bapak saya begini pun ini karena seorang bukasih bagai pasih bukasih bapak saya lu kalau hidup harus kayak rumputmu waktu itu saya gak paham baru mulai saya pernah baca ketemu oh rumput itu gak pernah menyerah untuk hidup sekalipun dalam catatan sejarah tidak ada yang namanya rumput punya setidikatan yang punya setidikatan buhajah rumput gak punya setidikatan tapi kalau tanah buhajah itu apa dibiarkan nangur rumput dan kalau dia sudah tumbuh kemudian ketahuan sama buhaji kata buhaji ya bapak rumputnya di bapak itu rumput demo tidak ada cerita di bapak itu rumput kemudian rumput gak datang demo kemudian gak ganti di rugi sama buhaji dengan alasan tanah buhaji yang di bawah yang di atas tangan saya karena saya murung tidak ada cerita begitu silahkan bapak dan mama punya buhaji tapi nanti kalau musim hujan saya mau tumbuh lagi kenapa rumput pengetahuan itu musim hujan tumbuh lagi ketahuan sama buhaji jangan jangan cuma di bapak sekarang rumput pasangin papindok biar rumput gak bisa tumbuh apa kata papindok yuk pasangan papindok gimana papindok ayah rumput gak pernah cerah rumput apa artinya kalau kita ingin sukses apa yang ingin kita cita-citakan pertama ada kemauan yang kedua ada kesubuhan dan yang ketiga pantan menyerah seperti rumput rumput kalau itu saudara miliki saya jamin saudara dari guru PGMI yang betul-betul tak kenapa profesional kemudian dibangkatkan oleh sebagai pihak sama dan di mata saya kalau kita profesional ini saya jamin gak akan susah cuma kan umumnya kita itu kan asal-asal jadi membuat kita akhirnya gak hebat jadi oleh karena itu jadi guru PGMI jadilah guru PGMI yang betul-betul beda dari yang lain pun yang distinsi demikian dia undang dan sebagainya namun seperti itu saudara nanti akan jadi seperti Al-Makfurah kalau beliau itu dokteran saudara ini dia pendidikan kenapa karena saudara mengikuti semangat jejak Al-Makfurah Pak dokter dan yang terakhir yang ingin saya pesankan sama seperti Pak Petua cuma ilustrasi saya begini ini khusus untuk kita semua tentu tapi khususnya untuk saudara sekali waktu dalam satu magis baginda Rasul ditanya oleh sahabat pertanyaannya apa pertanyaannya sederhana sebenarnya kata sahabat itu Ya Rasulullah terus kita makhlas baginda kepingin jadi orang yang paling pintar dikantara manusia nah kalau pertanyaan ini disampaikan kepada Pak ketua STHD yang nanya S1 pasti jawab lanjut program magister kalau yang nanya magister, lanjut program apa? dokter kata Rasul ikta pinta tabung ahlam nas bertakwa lah kamu sekalian kepada Allah atau menjadi orang yang paling pinter di antara manusia apa? pesan yang perlu kita ambil, saudara boleh ambil gelar sahaja saudara boleh ambil gelar magister dan dokter profesor tapi dengan catatan kualitas ketakwaan harusnya biasa membahangkan idara kita semakin tinggi serata semakin tinggi kualitas ketakwaan sebab mana firmanya Inna Dilmunt takinya mafasa dan dokter ayat-ayat kalau menyatakan wawah iya tak kita biar di antara rumah beriakwa yang sukumin hasil layak kasih singkat cerita saudara ambil gelar sedikit dengan catatan kualitas ketakwaan pun harus tetap dijaga badan setiap setiap serata ketakwaan kita semakin meningkat kalau ini yang jenis tak saudara saya jamin saudara mendapatkan suksesan bukan cuma dunia sampai ke akhirat mending sekian dilahir toki wawah-wawah terima kasih Terima kasih.